hai 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 hello kembali sama gua di channel enggak gua habis nganterin orang tua gua ke gambir karena dia tiba-tiba lagi ada cara pengen jalan-jalan duit hasilnya bokar tuh kayaknya tuh dipakai jalan-jalan ke gambar eh ke Bandung sorry kok ke gambir jalan-jalan ya gua yang jalan ke gambir habis kelar nganterin gua mau coba onbeat enggak sambil cerita-cerita sama lu semua Kak ya karena kayaknya si Nganu lagi ngambek ya apes gua kemarin pas habis imlekan gua capek gua ngerti bisa jadi dia lihat apa yang gua posting minggu kemarin tentang kegiatan gua di hari minggu yang dia ternyata hampir sakit sebenernya tuh gua baik gua cuman mau ngejaga dia biarkah sakit karena dia memang enggak kuat dingin tapi ya mau gimana ya terkadang wanita tuh seperti itu aduh pusing kending sambil jalan gua geret kesana kita samperin si Nganu ya nggak hari ini sambil ngebit sambil nyari cuman kok kayaknya belum dapet gua bingung atau mau mau bawa si gocar atau mau bawa delivery delivery gua tungguin gak nyangkut nyangkut karena biasa gua mancing-mancing pagi sih biasanya gua mancing dan gua belum isi deposit jadi gua cuman bisa dapet order yang BP sedangkan ini hari Sabtu tanggal Sabtu kalau gua nggak salah ya bener tanggal satu jadi order BP itu nggak ada so kalau bawa Gokar 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 bukan punya gua tapi ya gimana ya pulang kosongan seger juga nih lagi jalan jalan jati asih jati asih Merak Tanah Sareal kota Bogor jam 1 ambil telat setan sekarang ada tambahannya gua udah lama nggak ngebit ternyata begitu ngebit sekarang ada ceklisannya dua biji aduh 200ribu hilang cuman lumayan jati asih ke mana Bogor tapi terlepas dari itu itu yuk sambil jalan yuk halo Hai sumpah hari ini idiot binggoblok gua nggak tahu gimana ditanya gua dapet order ke Tanah Abang enggak Hai tuh peta bisa ngasih gua titik ya kan lewat nih eh nggak tahu kelihatan apa enggak jalan tenaga listrik gua terusin enggak dari stasi Tanah Abang gua kenanya dimana Cideng nih gua sekarang udah di Kartika Tower dari untung jadi buntung dibayar 24.000 untung nggak di rating jeblok sama konsumen ya kalau di rating jeblok moda harus ya Aduh ini sih antara mau ketawa ya kan marah sama nggak tahu dah tapi emang konsumennya aware sih sama kondisinya dia juga tidak menyalahkan tapi ya jadi nggak enak aja gitu loh Wah kacau hari ini emang deh harusnya gua ke tempat sih kan dan gua nggak narik hari ini Hai gue nggak tahu hidupan risakti dapat order apa enggak tapi kalau masuk ke Trisakti terus tahu gua bayar Hai jadi Hai lupa kan Trisakti gua bakal melipir dulu ke kiri nyari parkiran nanti kita bakal cari yang asik-asik disitu barusan masuk jalan-jalan bar Argo 14.000 ke Taman Nanggrek Hai antara mau gua ambil apa enggak akhirnya gua tolak bukannya gimana-gimana gitu kan dapetnya jalan-jalan jelambar Hai gua ngeri disesering peta lagi dan jalan sini kayaknya agak-agak gimana gitu buat cari orderan emang biasa nasib bawa motor suruh bawa mobil keader lagi ini gua sumpah hari ini terjadi order empat aman aja habis parkir emang udah dilanjutkan atau di isyaratkan kita untuk rehat sejenak untuk parkir habis parkir baru kita berpikir masuk Andrek Cenggerawasi Jati Padang 84.000 masuk delivery anggrek Jati Padang cuman gua nggak tahu daerahnya kemanggisan oh anggrek nih lumayan wah udah hilang kawan gua kelamaan mikir gua kirain anggreknya anggrek apaan atau anggrek kemanggisan tau gitu gua ke tempat temen gua gua sekalian di beli Rp84.000 ngambil kenek tuh salah coy ini wajib ngopi dulu nih otak lagi kumeng narik juga kalau lagi nggak konsen nggak dapet nih gua cuman dapet bercanda doang dapet Rp24.000 temen ya gitulah akhirnya bener kan gua jadi gokar pribadi wah ini kacauan lihatnya mau ntarik ya kan belum jadi ngopi gua ngontek temen gua malah dengan dia cerita ke jebak hujan dia cerita deh nggak bisa pulang gara-gara mau pulang Hai naik motor ya kan bininya lagi rada-rada manja-manja ya nggak jadi dia nggak mau basah akhirnya ya begitu mungkin lagi ngidam gara-gara pengantin baru kita juga nggak tahu namanya cewek kalau tiba-tiba itu tiap dua kalau nggak lagi dapet lagi ngidam ya doakan saja lah karena pernikahan dia membawa berkah buat gua yaitu gua punya si Ling Ling ini gara-gara nikahannya dia kalau nggak gara-gara nikahannya dia mungkin gua nggak tahu kondisi di mobil mungkin juga gua nggak akan punya pikiran untuk beli mobil ini Hai itu yang gua alami jadi dia lagi kayak gitu dan gua lagi di sini ya ujung-ujungnya ya gua menawarkan bantuan daripada lu nggak gokar mending lu ikut gua karena gua rada galau gua paling pulang ngosongan daripada gua pulang ngosong mending gua klipirin ya Allah sama lu sekalian gua bilang daripada berdanggung bagi danggung gitu ya ujung-ujungnya tetap bisa berbuat baik bagi sesama enggak itu yang gua senang sih sesuatu gitu kalau lu bisa nyelengin orang tapi emang hari ini sumpah galau banget gua baru kali ini gua megang setir itu galau dan kayak yang gua bilang ini brokar tuh punya bokap itu loh kayaknya nggak pede aja bawa kalau bukan punya sendiri jadi ya gimana ya aura-auranya udah agak-agak negatif-negatif mana gitu karena pemikirannya udah rada-rada ngambang-ngambang layang-layang alhasil ya sudah gua ke tempat temen gua aja bawa dia pulang ke tempat rumahnya dia yang nggak jauh dari rumah gua nolongin orang dulu abis itu baru mikir dah istirahat ngosongin pikiran biasanya gua kalau udah begini introspeksi ada yang salah apa nggak dengan guanya gitu loh tapi kalau nggak ada yang misalnya ya sudah gitu loh sayangnya tadi nggak ke-record kok tadi ke-record seru cuman gua masih enggak gitu pede pada saat gua online sambil nongolin ginian atau mainan itu penyakitnya kalau misalkan gua pede sih hasilnya sih fine fine aja bakal jadi lucu karena tadi kemahasannya lucu tentang wanabut tadi dan akhirnya gua sampai di kosan temen gua agak-agak gimana gitu goblok jangan ditiru udah di bawah yuk ternyata deket yuk ternyata deket gua udah di bawah ternyata deket gua udah di bawah ini nih gua lagi parkir di sebelah itu enggak enggak depan parkir penuh gua parkir sebelah warung ini gua juga mau turun kopi kalau ada apa-apa kan juga masih di sini tenang aja gua juga sadar gua parkir di tempat yang bukan tempatnya makanya gua jagain mobilnya kalau ada yang perlu sesuatu biar gua geser lu siap-siap dulu santai aja gua peseng kopai sama ganti baterai dulu baterai gua abis baterai itu nyampe-nyampe dikasih makanan aduh sesuatu ah gitu lah ya sekian video kali ini mungkin nanti gua bakal bikin lagi kalau ada sesuatu yang lebih berfaedah ya tolong jangan di dislike karena video ini enggak ada faedahnya yang kali ini faedahnya ya satu pada saat lu siap online lu harus siapkan fisik dan mental apapun alasannya apapun kondisinya pikiran sama badan harus ikut jangan sampai kayak buah di hari ini jadi ya enggak tahu nih lagi kemana di otak sebanyakan ngayal lagi apa lagi capek dipakai jadi begini dia makanya alhasil ya sudah lah ya ikhlaskan saja jalani nikmati masih ada hari besok dan masih ada nanti siang nanti sore dari mana nanti lu bawa malah nyanyinya kenapa-napa bener gak so gua Ejen Pabit kita ketemu lagi di video selanjutnya gua Ejen Pabit kita ketemu lagi di video selanjutnya gua Ejen Pabit